Mohamad Rifqi Viryadi, petenis yang mewakili Indonesia, gagal meraih kemenangan di kejuaraan M25K seri 12. Meski sebelumnya sempat kalah 5-7 di set pertama, namun Rifqi berhasil mengambil set kedua dengan kemenangan 7 tiebreak 4. Bobak semifinal kejuaraan internasional ITF M25 seri 12 antara petenis nomor 1 Indonesia, Mohamad Rifqi Viryadi, dan wakil Swedia Leo Borg berlangsung sengit. Selain berjuang keras lolos ke final, Rifqi juga ingin membalas kekalahan dari Borg pada April lalu. Kalah 5-7 di set pertama, Rifqi mampu ambil set kedua dengan kemenangan 7-5 tiebreak 4. Sayang, di set ketiga, squad Indonesia untuk ASEAN Games Hangzhou dan Piala Davis 2023 ini tak luk 3-6 dan harus merelakan satu tiket final untuk Borg. Tim Liputan, Sport Today!